Pengusaha Rudi Salim dan pasangan selebritas Rizky Bilar dan Lesti Kejorah menjalin kerjasama di industri hiburan. Setelah mengakuisisi Cusule Channel dan berinvestasi di akun YouTube Deddy Kurbusier, kini Rudi Salim mengakuisisi Leslar Entertainment milik Lesti dan Bilar. Penanda tanganan kontrak akuisisi dilakukan di showroom Prestige milik Rudi Salim di kawasan Peluh, Jakarta Utara pada Jumat 11 Maret. Dikutuk dari rangkuman Kompas.com, Rudi Salim menanamkan investasi di Leslar Entertainment termasuk juga di kanal YouTube dan beberapa produk lain dari Leslar Entertainment. Pada kesepakatannya dengan Leslar dalam kontrak, Rudi Salim melalui Prestige Corporation mengakuisisi beberapa persen saham Leslar Entertainment. Kesuksesannya yang diraih oleh Bilar dan Lesti lewat Leslar Entertainment yang menjadi alasan bagi Rudi untuk berkolaborasi dan menanamkan sahamnya. Sehingga ia pun tertarik membeli saham Leslar Entertainment karena perkembangannya. Leslar Entertainment sangatlah pesat. Belum juga genap dari satu tahun dibangun sejak Juni tahun lalu, Leslar Entertainment sudah memiliki valuasi aset mencapai ratusan miliar rupiah. Rizki Bilar menyebut kerjasama dengan Rudi Salim merupakan salah satu langkah yang terbaik bagi Leslar Entertainment. Ditambah lagi mereka memiliki visi dan misi yang sama, meskipun proses kesepakatan berlangsung cukup panjang. Walaupun menjadi salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia, Rudi Enggan disebut sebagai Crazy Rich. Pemilik perusahaan otomotif Prestige itu merasa belum pantas mendapatkan julukan tersebut. Selain itu ia juga merasa bahwa Crazy Rich saat ini justru banyak yang terjerat masalah hukum seperti Doni Salmanan dan juga Indra Kets.